selamat malam rekan-rekan analisa jgse dimana saja teman-teman berada seperti biasa kita akan membahas tentang indeks kita kita akan membahas tentang net for and buy net for and sell lalu big distribusi maupun akumulasi dan seperti biasa juga kita akan memulainya dengan data RTI jika kita perhatikan disini turn overnya mencapai 9,5T tentu ini adalah turn over yang sedikit sekali karena di bawah 12T normalnya itu di atas 12T turn over namun namun net for and sellnya bisa mencapai 671M tentu ini adalah perkara-perkara yang untuk saya sih mengkhawatirkan artinya for and benar-benar exit for and benar-benar exit lalu untuk data regional sendiri disini kita perhatikan tidak ada perubahan signifikan semuanya masih ya naik-naik tipis untuk indeks regional baru mulai menghijau harga komoditas juga tidak berubah signifikan begitu juga fixed index tidak ada yang berubah signifikan mudah-mudahan sih besok ya ada tanda-tanda perbaikan lalu kita lanjut dengan data net for and buy dimana top 5 nya ada AC, UNVR, AMRT, Bumi, dan Gotu ya tidak ada yang menarik disini sebenarnya untuk net for and buy lalu kita lanjut dengan net for and sell disini ada BBCA, BBRI, BMRI, BEPS, dan BBNI dimana jika kita lihat top 3 banking ini sangat mengerikan sekali ya ini buangnya luar biasa sekali ya bahkan BBCA sampai 346M net for and sell lalu BBRI 280M dan BMRI 164M jumlah dari ketiga mereka ini ya net for and sell aja tadi sekitar 600an ya ini sudah dia 700an ini luar biasa sekali ini untuk banking ya gebukan di hari ini lalu untuk technical analysis disini kita perhatikan linear regression masih slope nya masih ke atas masih sangat menarik ya dan channel nya masih berada di bawah lower channel belum ada pergerakan yang berarti ini sepertinya sedang konsol juga kalau kita lihat channel disini entah mau naik bokeh atas kita sedang menunggu signal namun yang jelas disini MACD sangat tidak mengenakan dimana ya spritnya juga makin lebar disini untuk MACD belum ada tanda-tanda apakah dia akan membuat bullish divergent ataupun hidden bullish divergent untuk Wilma Legator sendiri juga masih open mouth belum menunjukkan tanda-tanda setit masih sangat lebar sekali ini mulut buayanya bahkan makin spritnya makin lebar untuk Ichimoku juga belum ada perubahan berarti masih sama seperti kemarin dimana leging line masih berada di bawah dari candle nya yang artinya adalah bearish trend lalu juga execution line dan baseline juga masih berada di atas candle belum ada tanda-tanda reversal berdasarkan data-data sebelumnya maka kita dapati super trend juga berada di bearish trend Wilma Legator masih berada di bearish trend Ichimoku berada di bearish trend dan linear regression yang slope nya mulai menurun namun jika kita perhatikan kebukan secara teknikal analisis ini mulai mengendur ya yang artinya kita ya menunggu tanda-tanda reversal sih kita menunggu tanda-tanda reversal bisa walaupun posisi sekarang ini masih sangat tidak mengenakan untuk bik akumulasi sendiri di top 5 nya ada WIRG TEC, MARK, SIP, dan MNCN ini MNCN agak menarik ya karena ya di bik akumulasi terus sih untuk jalannya kapan entah lah yang jelas bik akumulasinya ini di minggu ini sangat sering sekali lalu untuk bik distribusi disini ada SGR, ada INKV, ada ADES, AALI, dan BJTM jika kita perhatikan emang masih banking nih yang dihajar habis-habisan dan untuk bik akumulasinya juga ya tidak ada yang menarik sih seperti biasanya untuk teman-teman selalu gunakan riset anda sendiri dan jadikan analisa disini sebagai second opinion ya hanya penunjang dari analisa teman-teman semuanya tetap dilakukan sendiri apa yang terjadi terhadap portal anda adalah your own mix mungkin ini saja penjelasan kita di hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya semoga juga cuan selalu menyertai teman-teman sebuahnya thanks for watching untuk teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan jangan lupa juga untuk bergabung di grup Discoq Analisa Trog selamat menikmati